Saat itu hari Rabu siang tanggal 24 November 1971 di bandara Portland, Oregon, Amerika Serikat. Suasana bandara tampak sibuk. Seorang pria berbadan kurus dengan rambut hitam, mengenakan jas berwarna gelap, dasi yang dijepit, kacamata hitam, dan berpenampilan sopan, membeli tiket seharga 20 dolar. Nama yang tertera dalam tiketnya adalah Dan Cooper. Dia akan berangkat dari Bandar Udara Internasional Portland, Oregon menuju Washington. Setelah beberapa menit menunggu, Cooper lalu masuk ke dalam pesawat Boeing 727, maskapai Northwest Orient Airlines dengan nomor penerbangan 305. Cooper duduk di kursi 18C, namun beberapa sumber mengatakan pria ini duduk di kursi 15D atau 18E. Posisinya di bagian belakang kabin penumpang. Sesaat sebelum berangkat, Cooper sempat menyalakan rokok dan memesan borbon dan air putih. Beberapa saksi mata menyebutkan umurnya sekitar 40an, sedangkan tinggi badannya sekitar 178 cm sampai 185 cm. Pada pukul 14.50 waktu setempat, pesawat lepas landas. Namun beberapa menit setelah pesawat lepas landas, Cooper memanggil pramugari bernama Florence Kevner. Dia lalu menyerahkan sebuah catatan kecil yang terlipat. Kevner mengira Cooper hanyalah seorang pria iseng yang akan memberikan nomor teleponnya. Pramugari itu tidak membaca isi pesan dalam secari kertas tersebut. Merasa diacuhkan, Cooper lalu mendekati wanita tersebut dan berbisik. Nona, sebaiknya engkau membaca isi catatan itu. Aku membawa bom. Schevner membuka catatan itu dan membaca tulisan yang ada di dalamnya. Isi pesannya sama seperti dalam bisikan Cooper. Dalam pesan itu juga, dia meminta Schevner untuk duduk di sampingnya. Saat posisi berdekatan, Schevner meminta Cooper memperlihatkan bom tersebut. Dia lalu membuka kopernya dan memperlihatkan delapan silinder yang disambung pada kabel dilapisi isolasi merah dan baterai silinder besar. Dia lalu menyampaikan agar disiapkan uang sebanyak 200 ribu dolar dalam pecahan 20 dolar. Dua parasut utama beserta dua parasut cadangan dan truk bahan bakar yang siap untuk mengisi ulang mesin. Ketika pesawat mendarat di Bandar Udara Internasional Seatle, Tacoma, Washington. Cooper lalu meminta Schevner menyampaikan permintaan itu kepada pilot. Pilot William Scott langsung menghubungi pusat kendali udara di Seatle yang kemudian segera diteruskan pesan itu ke polisi dan FBI. Presiden maskapai Norwest Orient Donald Neerob segera mengatur pembayaran uang tebusan dan memerintahkan seluruh kru pesawat untuk mengikuti perintah Cooper sesuai permintaannya. Pesawat itu lalu memutari daerah Pajet Sound selama dua jam sambil menunggu polisi dan FBI untuk mendapatkan uang tebusan dan parasut. Dalam keterangannya kepada penyidik, Schevner mengaku kalau Cooper tidak tampak gugup pada saat itu. Bahkan sambil berbicara, dia menjelaskan posisi di mana pesawat saat mengudara. Penampilannya pun sangat sopan dan tidak terlihat kasar. Setelah hampir tiga jam berputar-putar di udara, pada pukul 17.39, Cooper diberitahu kalau permintaannya telah dipenuhi. Pesawat tersebut kemudian mendarat di Seatle, Tacoma pukul 17.45. Dia lalu memerintahkan pilot Scott untuk memarkir pesawat di daerah bandara yang sepi, tetapi cukup terang dan mematikan semua lampu di dalam pesawat. Langkah ini dia lakukan untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan penembak Jitu. Manager operasi Northwest Orient, Ali lalu menuju ke pesawat dan menyerahkan tas berisi uang tebusan serta parasut kepada kru atas nama Tina McClough melalui tangga buritan belakang pesawat. Cooper mengizinkan untuk melepaskan semua penumpang dan menyisahkan empat orang kru bersamanya. Saat pengisian ulang bahan bakar, Cooper memerintahkan tujuan selanjutnya kepada kru kokpit menuju ke Mexico City. Namun kopilot William Ratzazak menyampaikan, untuk sampai ke Meksiko, pesawat harus mengisi ulang bahan bakar. Cooper dan kru kokpit kemudian setuju untuk berhenti di Reno, Nevada untuk mengisi bahan bakar. Terakhir, Cooper memerintahkan agar pesawat lepas landas dengan pintu kabin belakang terbuka dan tangga yang juga terbuka. Sekitar pukul 19.40, pesawat Boeing 727, maskapai Northwest Orient kembali lepas landas. Dua pesawat jet tempur F-106 langsung diperintahkan dari Mechard, Airford Base untuk mengawal pesawat tersebut. Sekitar pukul 22.15, pesawat akhirnya mendarat di bandara Reno, Nevada dengan kondisi pintu buritan ekor masih terbuka. Polisi dan agen FBA segera mengepung pesawat tersebut, namun Cooper tidak ada di dalam pesawat. Diduga saat dalam penerbangan itu, Cooper melompat dengan parasut. Kedua pilot pesawat jet yang mengawal pesawat Boeing 727 tersebut mengaku tidak pernah melihat obyek apapun keluar dari pesawat. Dalam sebuah reka ulang, disimbulkan ada kemungkinan Cooper melompat dengan membawa uang tebusan senilai 200 ribu USD saat pesawat terbang menembus badai di atas sungai Lewis di barat Daya, Washington. Sejak tahun 1971 hingga tahun 2007, penyidik masih sulit mengungkap siapa Cooper sebenarnya. Padahal sejumlah orang sudah diperiksa dan dimintai keterangannya. Namun belum ditemukan titik terang siapa pelaku pembajakan pesawat tersebut. Kasus ini menjadi sikal bakal berakhirnya era penerbangan komersil tanpa pemeriksaan. Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, memperakarasai program polisi udara yang meletakkan agen federal bersenjata yang menyamar di beberapa penerbangan. Pada tahun 2016, FBI akhirnya menghentikan penyelidikan terhadap DB Cooper. Terima kasih sudah menonton!